Bantuan perpustakaan keliling ini diterima langsung oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmeji. Kendaraan ini nantinya akan dioperasikan di tempat keramaian, seperti kawasan Carvidei pada hari Minggu, Tugu Katulistiwa, dan Sekolah-sekolah. Mobil Pintar ini menyediakan 2.000 buku bacaan dengan berbagai judul. Mobil Pintar juga dilengkapi dengan layar LCD untuk menonton, serta alat pengarah suara dan mesin genset. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan akan terus memperbaiki kualitas buku yang ada di seluruh perpustakaan, baik dari bentuk sampul, jenis kertas, hingga ketajaman gambar dalam buku yang disediakan. Sama buku tentang anak-anak, dicari lah kertas yang leks. Jangan kertas yang, kertas koran, ya, cepat robek. Cari kertas yang bagus, yang anak-anak bisa lihat, itu ya, wadih menarik, gambarnya menarik. Ini kadang-kadang ada buku kertas koran, hidung orang tak ada, ya, mukanya di sari-ari ganteng begitu, di buku itu jadi pekak, ya, kayak cantik begitu, di buku itu beda, ha, mukanya kembal-kembal lagi, kan, ha, jangan. Tak ada orang minat baca. Saya ke depan tak mau lagi buku yang di perpustakaan itu ada buku yang kertas koran. Terhitung sejak dua tahun terakhir, minat baca masyarakat kota Pontianak meningkat hingga 200 persen. Namun di sisi lain, Pemkot juga tengah membenahi kekurangan buku yang masih terjadi, terutama bacaan untuk anak-anak dan buku pengetahuan tentang ilmu keagamaan. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak.